Setelah menyerahkan uang donasi ke lembaga sosial, Budi Utomo, pemilik akun Instagram at Cak Budi, lakukan aksi sosialnya. Budi membedah rumah salah seorang warga di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Budi Utomo, pemilik akun Instagram Cak Budi, membedah rumah salah seorang warga desa Sukomulyo Kabupaten Malang sejak setelah saat kemarin. Masih berlangsung Rabu siang, pekerjaan targetnya rampung akhir pekan ini. Bedah rumah merupakan kegiatan yang rutin dilakukannya. Namun berbeda dengan sebelumnya, kali ini aksi memperbaiki rumah warga kurang mampu tidak lagi menggunakan uang donasi. Budi tandaskan bayar renovasi yang kurang lebih mencapai 12 juta rupiah ini, seluruhnya dirogoh dari kocek yang sendiri. Jadi ini sepenuhnya dana pribadi dari Cak Budi. Buat pembelian perabotan rumah tangga atau kasur nanti bedah rumah ini semuanya. Sebab tukang, dan Cak Budi tidak memberatkan sedikit pun kepada beliau berdua, termasuk makan, termasuk apapun. Jadi mereka free. Pemilik rumah yang dibedah kali ini adalah Anik Kusumadewi. Penghasilan suaminya sebagai buruh angkut kayu hanya cukup hidupi tiga anaknya. Baginya, program seperti ini siapapun penyelenggaranya sangat membantu untuk berikan rumah lebih layak bagi keluarganya. Itu suami saya kadang kerjanya sehari, kadang sepuluh hari enggak kerja. Sani ya bingung banyak utang, lampu aja sering enggak saya bayar, Pak. Budi menuai kontroversi setelah diketahui gunakan uang donasi yang digalang di akun media sosialnya untuk membeli mobil dan telepon genggam mewah. Pacar ramai jadi sorotan, Budi ungkap sudah menjual mobil dan telepon mewahnya dan menyerahkan uang penjualan beserta sisa donasi ke lembaga sosial aksi cepat tanggap. Nilai keseluruhannya hampir mencapai 1,8 miliar rupiah. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET.